Sejak Rabu pagi, wajah-wajah bahagia anak-anak terlihat saat mereka memasuki Malang Town Square di Jalan Veteran Kota Malang. Setelah sekian lama, anak-anak pun senang akhirnya boleh kembali berwisata di mall. Pihak mall di Kota Malang mulai mengizinkan anak di bawah usia 12 tahun masuk mall per selasa siang. Setelah surat dari In Mendagri dan Perwali, Kota Malang turun pasca pengumuman perpanjangan PPKM Senin lalu. Untuk menyambut kedatangan anak-anak ke mall, Matos membagikan ratusan balon warna-warni lucu yang mengemaskan. Pemberian balon ini sekaligus salam hangat bahwa anak-anak bisa kembali mendapatkan hiburan di mall. Relaksasi ini pun disambut baik pengunjung. Salah satu pengunjung, Cindy mengaku lega akhirnya bisa refreshing ke mall bersama anaknya. Ia pun yakin jika orang tua bertanggung jawab untuk tetap menjaga prokes, maka ngemol bersama anak di masa pandemi bisa aman dilakukan. Jujur sih waktu masuk, dia langsung wow gitu. Karena mungkin udah lama gak ngemol kan. Yang dia kangenin di mall itu selain bisa ketemu anak-anak susia dia, dia juga bisa ke toko buku sih sebenarnya dia jadi senang bisa datang lagi. Dan memang di luar dugaan saya begitu masuk ke pintu mall dia langsung wow gitu. Marketing komunikasi atau Marko Matos Rahayu Sasmita menunturkan dengan diperbolehkannya anak-anak masuk mall juga berdampak positif pada okupansi pengunjung mall. Total pengunjung meningkat 20%. Sebetulnya balon adalah identik dengan anak-anak ya. Jadi itu yang membuat kita mencoba sesuatu yang bisa men-trigger mereka untuk menyambut kebahagiaan. Mereka masuk di mall dengan kita kasih gimmick-gimmick dengan pembagian balon yang kita bagikan ke seluruh anak-anak yang dikunjung di mall. Sebelumnya mall menjadi salah satu sektor yang terdampak besar pandemi. Mulai okupansi yang merosot tajam hingga banyaknya tenan yang terpaksa tutup karena sepi pembeli. Selain itu selama PPKM mall juga sempat tutup lama karena dilarang beroperasi sesuai aturan PPKM sebelumnya. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur